Iya, baik terima kasih Ilwirsa Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi Adakah berapa Indonesia Pagi ini? Dan spesial di momen Hari Kartini pada edisi kali ini Andri Kita sudah bersama dengan Dr. Upik Dr. Upik, halo selamat pagi Ini pahlawannya Indonesia sekarang, garat terdepannya Indonesia Luar biasa sekali dalam menangani hal-hal COVID-19 yang saat ini memang menjadi suatu pandemi di seluruh dunia Betul sekali Andri Luar biasa sekali dok, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk garda terdepannya Indonesia Khususnya para dokter-dokter yang selalu menangani kita, menjaga kita, agar selalu sehat Betul Andri Tentunya perjuangan yang luar biasa sekali Luar biasa banget ya Yang dikobankan sama Dr. Upik ini juga Yang patut diapresiasi sekali tentunya Banyak sekali mengapresiasi sekali Terima kasih yang luar biasa untuk garda terdepan Indonesia Selatunya tenaga medis Dok, baik dok kita mungkin kita ke pertanyaan Di sini ada pertanyaannya spesial di hari Kartini, momen Kartini Menurut dokter sebagai pahlawan kesehatan Apa sih makna dari pahlawan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Uki Ashan Intias, dokter umum di rumah sakit Anissa Cikara Tenang sekali pada kesempatan pagi hari ini Saya bisa bergabung dengan Mas Andri dan Mbak Kris Di Badar TV Menurut saya pahlawan adalah orang yang mempunyai peran positif Membawa kebaikan, membawa perubahan kebaikan pada lingkungan sekitarnya Di masa kini, pahlawan tidak hanya orang yang mengangkat senjata Mengorbankan jiwa raga untuk kepentingan bangsa dan negara saja Tapi bisa seseorang dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi Yang mempunyai peran positif dalam membawa kebaikan, menebar manfaat untuk lingkungan sekitarnya Dia bisa ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, tenaga kesehatan, penegak hukum, guru, mahasiswa, pelajar Bisa siapa saja yang mempunyai peran positif dalam perubahan, membawa kebaikan untuk lingkungan sekitar Itu menurut saya Oke, saya itu mungkin menurut dokter sendiri, wujud nyata dari pahlawan itu sendiri Bagi seorang dokter itu bagaimana dok? Menurut saya, pahlawan itu adalah Kalau sesuai momen kali ini, Kartini ya, Kartini masa kini Kartini masa kini itu adalah wanita-wanita Dengan segala profesi mereka Yang berperan positif, yang berperan aktif dalam membawa kebaikan untuk lingkungan sekitarnya Contoh konkretnya, misalnya dia profesinya ibu rumah tangga Dia akan berperan aktif, berperan supaya dia bisa membawa kebaikan Tidak hanya untuk rumah tangganya saja Tapi bisa membawa kebaikan untuk lingkungan sekitarnya Contohnya dalam pandemi ini, dia tidak hanya berperan masak dan urus rumah tangga saja Tapi dia akan berperan berusaha bagaimana menjaga keluarganya Menjaga lingkungan sekitarnya Untuk menerapkan protokol kesehatan Supaya keluarganya dan lingkungan sekitarnya terhindar dari covid Terjaga dari covid Dan dia akan berusaha untuk berperan sekecil apapun Untuk supaya bisa membantu bagaimana pandemi ini bisa terlewati Bisa segera berlalu Misalnya dia akan selalu Kalau misalnya punya grup arisan di RT-nya Dia akan selalu mengingatkan anggotanya Bu, kita arisannya offline dulu ya Kita harus menjaga jarak dulu ya Kalau misalnya dia ke pasar ada orang-orang yang tidak menjaga protokol kesehatan Dia tidak akan segan menugur supaya menjaga protokol kesehatan Dari hal-hal sekecil Dari hal-hal sekecil itu pun bisa menjadi sebuah wujud nyata juga ya Betul Karena dengan situasi saat ini kita tidak tahu ya Ada pandeminya itu di mana saja Nah baik dok, ini berbicara momen pandemi di Indonesia Dan tentunya ini salah satu garda terdepan juga dari dokter Rupik juga Dok, ini kan ketika kita lihat salah satunya di televisi juga Bahwasannya tenaga para medis itu siang dan malam Terus-terusan menjaga para pasien covid-19 ini Agar terbebas lagi dari covid Agar sembuh lagi dari covid Mungkin dok bisa diceritakan gak dok suka dan dukanya Ketika dokter menangani pasien Gimana? Sukanya tuh gak bisa dinilai ya mas ya Merupakan kebahagiaan tersendiri Bisa membantu pasien menghadapi musibah sakit sampai sehat Itu merupakan kebahagiaan tersendiri Kalau dukanya karena kita berada di zona hitam Kita harus menjaga diri kita Kita harus menjaga keluarga kita Kita juga harus menjaga pasien kita Manusia ini juga sih Jadi kadang kita merasa was-was, merasa khawatir Jangan-jangan kita gak bisa melindungi mereka Itu dukanya Kalau sukanya gak bisa dinilai dengan sesuatu Merupakan kebahagiaan tersendiri Bisa membantu pasien menghadapi musibah sakit Sampai kembali sehat Sampai kembali pulang ke rumah yang awalnya datang tanpa harapan Terus kemudian pulang dengan senyuman Itu kebahagiaan tersendiri buat kami tenaga kesehatan Wah luar biasa Mungkin ada support system yang mendorong dokter hingga saat ini masih kuat bertahan Apalagi kita ketahui bahwasannya COVID-19 ini merupakan sebuah Selain kita takut sama diri kita sendiri Harus bisa menjaga juga keluarga juga kita harus menjaga Ya itu tadi Kita semua itu bisa jadi pahlawan Kita semua bisa jadi pahlawan Dengan melakukan hal sekecil apapun Jadi kita lakukan semuanya Untuk membawa kebaikan untuk lingkungan sekitar Seperti itu Berarti benar-benar bekerja dari hati ya Yang lubuk paling dengan luar biasa Ini saya terharu sebenarnya Mendengar ceritanya dokter Rubek ini Seperti yang kita lihat Seperti di televisi saat ini Tenaga para medis itu Satu kali 24 jam Terus-terus mengawasi pasien-pasiennya Agar ya bisa kembali pulih Dengan normal dan sembuh kembali Tentu itu yang harapan dari dokter juga ya Tentu saja Kembali sehat lagi dan kembali pulih lagi Luar biasa sekali ini Pahlawan masa kini Iya kartininya masa kini ya Andri Ya mungkin ada harapan dokter Di momen kartini ini Untuk dokter sendiri bagaimana Oke harapan-harapan saya Untuk semua sahabat-sahabat wanita Apapun profesi kita Kita semua bisa menjadi pahlawan Kita semua bisa menjadi pahlawan Dengan berperan positif Membawa kebaikan Membawa perubahan kebaikan Untuk lingkungan sekitar kita Untuk sejauh tenaga kesehatan Garda terdepan Pahlawan COVID-19 Jangan pantang menyerah Jangan patah semangat Lelah boleh berhenti Jangan Kita bisa Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini Dengan bersama-sama Lelah boleh tapi berhenti Berhenti jangan Terutus langsung dari dokter OP Mungkin dok Aku juga masih ada beberapa pertanyaan Mungkin ketika menghadapi situasi Seperti saat ini Pengalamannya sendiri itu Yang paling tidak bisa dilupakan itu Apa gitu dok Oke Pengalaman yang tidak bisa dilupakan Adalah momen-momen Saat kita berhasil Membantu pasien Yang datang dengan kondisi sangat berat Yang sudah tidak ada harapan Kemudian kita bisa membantu Melewati masa-masa sulit Mereka sampai pulang Mereka bisa kembali sehat Bisa kembali tersenyum Yang awalnya datang dengan tanpa harapan Kemudian pulang dengan tersenyum Itu merupakan momen yang tidak bisa dilupakan Benar-benar momen yang tidak bisa dilupakan Mereka datang dengan tanpa harapan Kemudian pulang Dengan senyuman itu benar-benar tidak terlupakan Itu terbayar sudah mungkin Iya Nah itu pentingnya pemirsa Bagi kita semua Untuk selalu menjaga Kesehatan salah satunya Dan dibalik itu semua Ini ada garda terdepan Yang selalu menjaga kita Agar terus bugar Dalam kesehatan kita ini Betul Nah sekarang kan Masih dimasih pandemi dok Coba dong dokter Ajak kepada pemirsa di rumah Untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan Oke Baik Pemirsa Badar TV semua Kita semua bisa menjadi pahlawan Dengan melakukan Hal-hal baik Dengan melakukan hal positif Untuk menebar kebaikan Untuk lingkungan sekitarnya Mulai dari hal sekecil apapun Bisa kita lakukan Untuk membantu Supaya pandemi ini segala berlalu Kita bisa melewati pandemi ini Dengan secara bersama-sama Terima kasih Ya jadi seperti itu Bisa melalui pandemi ini Dengan cara bersama-sama Betul Kita gak bisa sendiri Mas Andri Kita bisa dengan bersama-sama Harus bersama-sama Betul Iya Karena memang pandemi ini Harus kita lakukan Kita harus perangi ya dok Dengan menjaga protokol kesehatan Nantinya Iya dok Ini pertanyaan lagi nih dok Ini Gimana sih kadangkan Pasien itu Ada yang Bandel atau gimana gitu dok Itu cara Cara mengatasi hal-hal tersebut Cara memberikan pengertiannya Seperti apa gitu dok Kadang kan Adalah pasien sedikit Ah saya gak mau Digini-gini Mau nyanyi Iya Iya Seperti itu Sering banget Sering banget Ya memang kita harus sabar sih Kita harus sabar Apa ya Kadang tuh Yang paling penting tuh Komunikasi sih Komunikasi Kita harus sabar Kita gak bisa menjelaskan tuh Hanya begini tuh gak bisa Bener-bener harus dari hati Harus dengan kesabaran Sampai Mereka ini sefrekuensi Sama kita Iya Gitu Memang perlu kesabaran Seperti itu Triknya sih perlu kesabaran Perlu penjelasan secara mendalam Supaya mereka sefrekuensi Sama kita Jadi seperti itu Ya fungsinya kesabaran Apalagi menyatukan satu frekuensi itu Kadang memang ada satu dari antara yang lainnya Ketika sedang diberi penjelasan Malah membantah atau menjelaskan Inilah peran dari gangguan ke depan ini Bisa menyatukan satu frekuensi itu Akhirnya maulah dia untuk bisa diajak komunikasi dengan baik Berarti banyak juga tantangan-tantangannya ya dong Dan mudah-mudahan juga dokter selalu diberikan kesehatan Amin Dan mudah-mudahan juga pandemi juga bisa segera berlalu ya dok Amin Amin Kita semua bisa berperan dalam Mengatasi pandemi ini untuk segera berlalu Kita semua bisa berperan aktif Oke amin Ya mungkin tadi kita sudah banyak perbincangan ya Terkait Kartini Juga kesehatan oleh dokter Upik ya Mungkin Angri ada pertanyaan selain lagi sebelum kita iklan Aku sih mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali sama dokter Upik Selalu membantu masyarakat Indonesia Agar terus tetap menjaga protokol kesehatan Dan tentunya selalu mengawasi kita Inilah pelah pahlawan kita masa ini Garda terdepan dari bangsa Indonesia adalah tenaga paramedis Terima kasih banyak dok Terima kasih mas Andri Sehat selalu juga ya dok Amin Aku juga mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan selamat hari Kartini dokter Selamat hari Kartini Selamat hari Kartini juga Untuk para pemirsa di rumah Untuk dokter yang ada di rumah sedang menyaksikan juga selamat hari Kartini Selamat hari Kartini Selamat hari Kartini